Bia Cukai bersama pemerintah Kota Batu berkomitmen terus menggempur peredaran rokok ilegal yang begitu marak di kalangan masyarakat. Rokok ilegal adalah rokok impor atau rokok produksi dalam negeri yang berada di peredaran bebas dan disiapkan untuk penjualan eceran, tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 5 jenis rokok ilegal di antaranya, rokok tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya, dan rokok dengan pita cukai yang tidak sesuai jenis dan golongannya. Seluruh pengedar atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi sebagai pelanggaran pidana dengan sanksi Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, dengan pidana paling lama 5 tahun dan atau paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. Laporkan jika menemui peredaran rokok ilegal ke kantor biaya cukai malang, atau hubungi di nomor 0811-3777-876. Gempur, rokok ilegal guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewan Tirumpoko, Wali Kota Batu, mengajak seluruh masyarakat kota wisata batu untuk mengenali rokok ilegal beserta sanksi hukumnya. Mari, bersama kita mensukseskan program Gempur, rokok ilegal guna mewujudkan kesejahteraan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Selanjutnya, petugas gabungan menuju titik lokasi kedua yang ada di Kecamatan Bumi Aji Kota Batu untuk kembali memberantas cukai ilegal di sejumlah titik yang telah direncanakan. Pemirsa dalam operasi gabungan gempur cukai ilegal di tahun 2022, Bia dan Cukai Malang tidak hanya bekerja sama dengan pemerintah Kota Batu, namun juga dengan Satpol PP, mengingat fungsi dan tugas Satpol PP, salah satunya juga sebagai badan penegak hukum. Beberapa toko lainnya yang ada di Kecamatan Bumi Aji Kota Batu juga menjadi sasaran petugas. Satpol PP Kota Batu menargetkan tujuh titik lokasi dalam operasi gabungan kali ini. Dalam operasi gabungan yang menyasar wilayah Kecamatan Bumi Aji Kota Batu ini, di titik lokasi kedua, petugas gabungan tidak menemukan barang bukti cukai ilegal. Petugas pun kembali melakukan penyisiran ke titik lokasi selanjutnya. Pemirsa setibanya di titik lokasi ketiga, petugas gabungan juga tidak menemukan adanya barang bukti cukai ilegal. Titik kedua, itu ada dua yang berdekatan, terus yang ketiga, keempat, dan itu posisinya tutup. Yang kami datangi, terus titik yang keenam, kita datangi, kita tidak menemukan bukti, barang bukti. Terus yang ketujuh, juga kondisi tutup. Tim gabungan dalam operasi gempur jokai ilegal kembali melanjutkan perjalanan ke titik berikutnya. Namun, sayang sekali, untuk titik lokasi keempat, lima, dan enam, toko tidak buka, sehingga petugas belum menemukan apakah ada barang bukti baru di titik lokasi tersebut. Perjalanan pun semakin siang dan hujan mulai mengguyur kota batu. Petugas gabungan tidak meneruskan agenda penyusuran. Rencananya, operasi gabungan akan kembali dilanjutkan di awal bulan Desember 2022 dengan agenda patroli dan pengukulan data, sehingga beberapa daerah yang menjadi indikasi adanya cukai ilegal akan kembali disisir. Untuk agenda kali ini, mungkin karena cuaca juga pada saat ini hujan, pada saat dilaksanakan operasi kali ini hujan, sehingga tidak dapat melaksanakan operasi secara maksimal. Mungkin ke depan kita akan atur jam operasional operasi, maksud kami, itu agak lebih pagi mungkin itu. Pemirsa setibanya di Balai Kota Among, Tani Kota Batu, petugas gabungan kembali melakukan upacara penutupan sebagai bentuk evaluasi kinerja operasi gabungan gempur cukai ilegal yang dilakukan hari ini. Pemirsa telah kita saksikan bersama jalannya operasi gabungan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Batu dalam rangka pemberantasan barang hasil cukai ilegal. Tadi kita lihat saksikan bersama Satpol PP Kota Batu telah menyisir di sepanjang desa Giripurno yang berlanjut juga di desa Sumber Berantas. Semoga dengan adanya pemberantasan barang hasil cukai ilegal ini, kita semua turut mendukung untuk memberantas cukai ilegal. Demikian pemirsa informasi khusus hari ini. Saya Gisela Tahapari dan Pian Pertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa dalam informasi khusus edisi selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!